Kenapa ya? Saya itu udah konsisten posting di TikTok, udah mengikuti berbagai macam cara, tapi kok followers nggak naik-naik ya? Nah, akan kita bahas selangkapnya di video kali ini. Hai, balik lagi pada saya, Syawandres, dari socialmediamarketer.id, tempat kita belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini adalah, gimana sih cara mendapatkan atau gimana sih cara meningkatkan followers di TikTok ya? Yang mana, mungkin udah banyak yang bahas gitu kan, tapi sebenarnya ada berbagai macam cara gitu kan, selain kamu buat konten di TikTok, untuk mendapatkan followers di TikTok ya. Dan caranya apa aja? Yang pasti caranya adalah tidak menggunakan follow-unfollow, teman-teman ya. Jadi, apa itu? Ya, kita akan bahas langsung aja. Ini langsung saya share layar lagu ya. Yang mana, kalau teman-teman lihat, ada berbagai cara untuk mendapatkan followers di TikTok ya. Jadi, ya, kita di sini nggak bahas tentang follow-unfollow ya. Yang mana, kalau misalkan teman-teman di sini belum tahu follow-unfollow apaan sih. Jadi, follow-unfollow itu sebuah teknik ya. Yang mana, kamu mengikuti orang lain, lalu setelah mereka mengikuti balik kamu, kamu unfollow mereka. Nah, itu teknik unfollow yang kita haramkan di sini ya. Kita tidak pakai follow-unfollow ya. Jadi, caranya gimana? Caranya adalah, nah, sebelum kita bahas caranya, ini saya bahas berdasarkan sudikasus juga dan apa yang saya pelajari dari klub TikTok.id. Jadi, kalau teman-teman mau belajar, bisa langsung ke sana aja. Jadi, teman-teman di sini bisa lihat dalam waktu satu minggu itu akun ini mendapatkan 9.399 followers. Lumayan, waktu satu minggu ya. Dan yang follow juga lumayan kencang gitu kan. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan followers seperti ini? Ada tiga cara, teman-teman. Yang pertama, ya, jelas masuk FBP TikTok ya. Jadi, FBP itu apa? Ya, FBP itu nanti kita akan bahas ya. Lalu, yang kedua, menggunakan TikTok live. Nah, ini jarang dikurang banyak orang. Dan yang ketiga, aktif interaksi atau kolaborasi dikatakan lain. Ini juga jarang dilakukan banyak orang ya. Kita bahas dulu yang pertama adalah masuk FBP di TikTok. Jadi, terkait topik FBP itu saya, kita sempat bahas di video yang ini ya. Jadi, nanti kamu bisa lihat yang lebih detail dan lebih lengkap di sana. Yang belajar seputar algoritma TikTok. Jadi, kamu bisa belajar. Jadi, FBP itu apa sih? FBP itu for you page ya. Jadi, kalau misalkan kamu lihat di TikTok, orang itu kan jarang melihat apa yang orang-orang yang mereka sudah ikuti kan. Jadi, kolomnya itu kan ada dua kan. Ada yang following dan ada for you kan. Yang mana orang itu kebanyakan lihat for you page gitu kan. Jadi, orang akan melihat kira-kira video apa yang direkomendasikan TikTok kepada mereka. Nah, biasanya video-video tersebut adalah video-video yang ada di FBP gitu kan. Jadi, saya ingin ingin saya dikebahas tentang FBP. Jadi, FBP itu apa? Dan cara masuknya gimana? Cara masuknya adalah ya ada beberapa cara gitu kan. Yang mana paling utama sih, kamu harus membuat sebuah konten yang orang itu mau melihat terus-menerus atau yang biasanya dinamakan retention rate. Jadi, semakin video kamu diulang-ulang sama mereka, jadi mereka itu menontonnya berulang-ulang. Ya, TikTok akan mengidentifikasi dan melihat bahwa konten kamu bagus dan akan diseberluaskan banyak orang. Ya, terkait lebih detail kamu bisa nonton di video ini untuk lebih lengkapnya. Lalu, yang kedua adalah menggunakan TikTok Live. Nah, ini salah satu cara yang jarang digunakan banyak orang. Jadi, ini salah satu konten TikTok yang masuk FBP. Jadi, kalau kamu bisa lihat, di kolom FBP atau For You ini, nggak hanya konten aja yang disajikan, tapi kadang-kadang juga ada video orang live yang bisa disajikan kepada kamu. Dan ketika, ini saya kutip dari ini ya, Riki Syaputra yang mana dia bikin live, yang bisa bikin host, ngomong atau ketawa, giveaway, alternator, 250 ribu gitu kan. Nah, saat kamu melakukan live seperti ini, karena live kamu bisa menjangkau banyak orang, beda dengan Instagram ya, yang mana ketika pengikut kamu atau orang yang sudah follow kamu, ya mereka bisa melihat live kamu dan mereka mendapatkan notifikasi. Sementara kalau TikTok, itu berbeda. Yang mana orang nggak follow kamu, mereka tiba-tiba bisa dapat live kamu. Jadi, kita berpotensi atau ada potensi kamu itu bisa mendapatkan followers baru. Ini contohnya ya, jadi di dalam detail yang ini, kamu bisa lihat, teman-teman, saat saya live ya, itu mendapatkan total view ya, sekitar 249 milion orang, dan mendapatkan 5 followers baru. Hanya kita dari live TikTok ya, dan ada beberapa teman saya itu yang membuat konten nulis, itu bisa mendapatkan ratusan atau ribuan followers. Hanya satu kali live ya, untuk di TikTok. Jadi, kamu bisa lihat, ini adalah cara yang lain untuk kita bisa mendapatkan followers baru, atau bisa menjangkau orang baru di TikTok. Lalu, cara yang selanjutnya adalah aktif interaksi atau kolaborasi. Jadi, ini adalah fenomena yang cukup unik, yang mana kalau teman-teman sudah cukup lama aktiviti, kalau teman-teman sering melihat akun ini ya, namanya Ibu Sri ya, Ibu Sri Mulyani. Saya juga nggak tahu ini viralnya kenapa, tapi banyak orang itu membuat akun dengan nama Ibu Sri ya, dengan foto seperti ini, dan mereka memberikan komentar, layaknya Ibu Guru ya, contohnya seperti ini. Anak-anak tugasnya segera diselesaikan, dan anak-anak tugasnya segera diselesaikan. Anak-anak besok jam kedua, PJOK, jangan lupa bawa baju olahraga. Jadi, ini nggak terlalu viral, tapi ada komentar-komentar lain yang lebih viral, yang mengataslamakan Ibu Sri. Lalu, ada lagi, tugasnya mana? Kamu bisa lihat, yang komen juga lumayan banyak. Jadi, dengan kamu melakukan seperti ini, tentu akan ada orang penasaran, Ibu Sri ini siapa sih? Kenapa Ibu Sri sering komen? Nah, saat mereka mengunjungi profile kamu, dan mereka melihat bahwa kontennya unik ya, dan kamu bisa berpotensi, akun kamu bisa berpotensi untuk mendapatkan followers baru. Hanya kamu sering interaksi di TikTok seperti ini. Lalu, yang kedua juga kolaborasi. Jadi, kalau misalkan kamu kenal dengan seseorang, atau konten creator lain, yang mungkin lebih besar, atau followersnya setara, kamu bisa mengadakan kolaborasi. Jadi, mungkin live bareng, atau kamu juga bisa stitch-stitch ya, atau duetin video orang lain. Nah, tujuhnya apa ya? Tujuhnya, selain kita bisa kolaborasi, kamu bisa mendapatkan traffic dari fansnya dia. Jadi, ingat teman-teman, ini juga sosial media ya, yang mana sosial media itu adalah tempat orang bersosialisasi. Jadi, pastikan, saat kamu ingin mendapatkan followers baru, atau pengikut baru, pastikan kamu aktif bersosialisasi. Jadi, ini adalah beberapa cara yang bisa kamu pakai untuk mendapatkan followers di TikTok. Jadi, ada tiga cara yang saya recap tadi. Yang pertama, ya tentu masuk FGP gitu kan. Yang kedua, menggunakan TikTok Live. Dan yang ketiga, aktif interaksi atau kolaborasi dengan akun lain. Dan itu aja di video kali ini, teman-teman. Pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar, gimana sih caranya jualan di sosial media. Dan, kamu juga bisa berikan komentar, apapun itu, terkait video ini, atau, kira-kira kritik dasaran mungkin, atau ide-ide lainnya, yang kamu ingin kita bahas di video-video atau channel ini, ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.